Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil berita yang telah saya buat mengenai menu spesial di rumah aja ala warung abnormal. Yang mana berita ini termasuk berita soft news. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yantriplu Azwardi, NPM 193516-516-273. Nah kita langsung masuk aja ke beritanya. Menu spesial di rumah aja ala warung abnormal. Ada diskon hingga 50%. Jakarta tahun 2021 adalah tahun kedua bagi warga Indonesia untuk menjalani ibadah puasa di tengah COVID-19. Meski mudik lebaran dilarang pemerintah mulai dari 6-17 Mei 2021, acara buka puasa bersama di restoran walaupun rumah makan diberi lampu hijau oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Banyak restoran telah bersiap menjabut masyarakat ketika momen buka puasa bersama. Salah satunya restoran abnormal cafe, rosters di mall, Cijantung, Pasarabu, Jakarta Timur. Berbeda dari tahun lalu, warung abnormal menyediakan menu baru dan diskon 50% untuk para pengunjung. Tahun ini kita memutuskan menyediakan menu baru untuk buka puasa yang tahun lalu tidak ada. Ujar manajer media realisasi, si IRP, grup Jelita Pramesti. Pada Kamis tanggal 6 bulan 5 tahun 2021. Warung abnormal menawarkan menu spesial mendukung imbauan pemerintah untuk dirumah saja selama wabah corona maupun untuk daerah PSBB. Pilihan menu makan kenyang dalam promo paket hashtag dirumah aja ini memberikan diskon hingga 50%. Di sini kita bisa lihat ada gambarnya. Setiap paket terdiri dari dua porsi makanan dan dua porsi minuman. Untuk pemesanan takeaway atau melalui abnormal aplikasi and delivery online hingga 20 Mei tahun 2021, kata Jelita. Mendukung imbauan physical distancing dan memudahkan masyarakat untuk memesan makanan meski hanya di rumah saja, warung abnormal menawarkan diskon hingga 70%. Akan ada cashback 50% setiap pengguna baru GoPay yang bertransaksi melalui abnormal dengan total transaksi Rp10.000. Warung abnormal juga mengecek ketersediaan tempat karena kapasitasnya dibatasi 50% dari kapasitas normal atas anjuran pemerintah. Sementara itu, tahun ini juga kali pertama bagi warung abnormal di berbagai lokasi di bukota untuk melayani dine-in, termasuk untuk momen buka puasa. Sejauh ini belum ada pengunjung yang melanggar protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Tahun lalu kita tidak menyediakan dine-in, jadi hanya take away saja, kata Jelita pada Kamis tanggal 6.25 tahun 2021. Jelita menerangkan bahwa protokol kesehatan yang diterapkan di warung abnormal sama dengan peraturan pemerintah. Di antaranya membatasi kapasitas 50% serta mewajibkan pengunjung dan staff untuk memakai masker dan hand sanitizer. Selain itu, meja yang cukup untuk 4 orang akan dikurangi hingga untuk 2 orang saja. Mungkin yang paling mendasar, warung abnormal di mal mengikuti jam buka tutup mal dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Kalau di luar dari itu, buka dari jam 10 siang sampai jam 9 malam, kata Jelita. Warung abnormal juga tetap melayani pengunjung baik yang sudah reservasi melalui telpon atau situs maupun yang datang langsung ke restoran. Biasanya pengunjung yang datang langsung ke restoran adalah yang ingin makan dalam jumlah kecil, misalnya 2 orang. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengizinkan buka puasa bersama di restoran dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya dengan mengatur posisi duduk dan membatasi pengunjung yang makan di dalam restoran. Sekian berita yang telah saya buat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.